Ribuan jemaah serta kader muslimat Nahdlatul Ulama dari berbagai penjuru wilayah menghadiri hari lahir yang ke-78 di Alun-Alun Temanggung pada Kamis pagi kemarin. Untuk tahun ini, tema yang diusung adalah membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Dan berikut liputannya spesial kami hadirkan untuk Anda. Dalam kesempatan tersebut, ribuan kader hanyut dalam sukacita saat berlangsungnya sulawat yang diisi oleh Habib Firdaus dari Batang. Tak hanya jemaah saja, sejumlah tokoh dan segenap forkom Pimda juga hadir dalam harlah kali ini. Adapun peringatan harlah dilakukan setiap tahunnya sebagai momentum untuk merefleksikan kembali tujuan dididikannya muslimat, yakni mendaya gunakan kaum perempuan selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk menjadikan ketahanan keluarga sebagai fondasi dalam berbagai aspek, seperti pangan, sandang, dan juga papan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, rangkaian kegiatan juga dimaksudkan untuk mendongkrak semangat kebersamaan dan meningkatkan peran perempuan dalam memacukan masyarakat. Temanya memuatkan ketahanan keluarga untuk meningkatkan ketahanan nasional. Maksud dari tema tersebut apa ini? Maksud dari tema tersebut bahwa kita, tapi kembalikan kepada muslimat bahwa keluarga itu harus ada ketahanannya dulu dari mulai ketahanan pangan, ketahanan badan, dan sebagainya, sehingga ada kesejahteraan dan otomatis akan meningkatkan ketahanan nasional. Teruslah berbuat, teruslah berbagi, menebar kemanfaatan, teruslah bekerjasama dengan pihak lain untuk temanku yang lebih kadang dan lebih hebat. Terima kasih. Muslimat adalah organisasi wanita yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Muslimat NU didirikan pada tahun 1946 sebagai bagian dari NU dan memiliki peran dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk mempromosikan pendidikan Islam yang moderat, pemberdayaan perempuan, serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.